8 orang narapidana ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kisruh lapas Jember, Jawa Timur yang menewaskan satu orang. Kepada polisi, para pelaku mengaku tega menghabisi nyawa teman satu sel karena mencurigai korban menjadi informan petugas lapas. Usai menjalani pemeriksaan intensif, penyidik Polres Jember, Jawa Timur akhirnya mengungkap kisruh lapas yang menewaskan satu orang pada minggu siang. Dari 72 orang napi yang telah diperiksa, 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka merupakan napi penghuni Blok 2B dengan identitas Umar, Rosis, Boyono, Kiki, Fajar, Sudiarjo, Muhammad Ibrahim, dan Zainuddin. Para tersangka mengeroyok korban dalam kamar tahanan hingga tewas. Kepada polisi, tersangka mengaku curiga dengan korban telah menjadi informan petugas lapas. Pementetan ceritanya adalah pada tanggal 23 Agustus 2018, hari Kamis, itu saudara S melakukan pemanggilan terhadap korban. S saudara B memanggil korban untuk diinterogasi apakah yang bersangkutan yang selama ini diduga sebagai informannya petugas lapas terhadap pelanggaran-pelanggaran warga binaan yang ada di blok tersebut. Kemudian karena tidak mengakui dan berujung kepada keributan, warga binaan yang namanya F, inisial F itu melakukan pemitingan, pencekikan dari belakang. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan terjadi Jumat lalu, di mana penghuni lapas bernama Dita alias Muhammad Handita ditemukan tewas tak wajar dalam sel. Akibatnya, 72 napi harus dievakuasi paksa ke Mapolres Jember untuk menghindari kisruh susulan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.